yo 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 welcome back my channel hello koi bersoke kali ini gua mau bahas tentang game Digimon yang ada di Android dan ini bagus banget ya walaupun dah merilis dah lama banget sih sebenarnya dari tahun 2019 cuman baru ada di playstore itu baru aja bisa kita download kemarin-kemarin tuh gua baru download tuh lewat Q application lalu gua lewat Tantan dan juga lewat Google ya guys cuman disini tuh lucunya pas di playstore mulai update eh taunya itu kita main Hai kok beda gitu bedanya itu gini guys seharusnya kan kayak Dragon Raja ya ada servernya berbeda-beda ya itu nah itu dari Q aplikasi terus pindah ke playstore Indonesia udah rilis mulai global eh taunya enggak ada server baru tuh langsung aja servernya tambah-tambah gitu dan kita langsung cek ini guys nah disini ternyata gua baru download beberapa hari yang lalu kurang lebih seminggu atau dua minggu ya ah gua ada di server 102 ini guys dan disini udah ada server sampai 107 yang terbaru anjir banyak banner dan dulu gua ada di server enam puluhan ya 50-60-an cuman disini tuh udah hilang enggak tahu ya akun gua berasa hilang gitu padahal udah gua aktifin sama Gmail ini ya yang pas dulu di tahun 2019-an gitu guys dan gua harus main ulang lagi di server 102 dan gua mau share ke kalian kayak apa Digimon yang ada di playstore baru-baru ini jadi disini seperti Digimon Rumble Arena yang satu ya nomor satu karakter-karakternya adalah Yagami Taichi kalian udah tahu kan pastinya nah disini ini ada fitur buat pertemanan ya lalu kita lihat untuk battle filenya langsung aja gua share ke kalian tentang battle-nya kayak apa ya guys kita masuk ke sini dan ini ada level 29-an level gua 30-an 7 kalau nggak salah itu Oke langsung aja kita battle ya dan untuk game ini kalian bisa juga auto lalu kalian bisa juga manual karakter kalian juga bisa kalian ganti guys entah itu kan itu tadi di rumah ya untuk temernya Yagami Taichi karena gua pilihnya Yagami Taichi tapi kalau kalian ganti yang lainnya juga bisa itu guys ini ini namanya siapa ya Mimi Amini lalu gak membuntu siapa ya lupa aku dan juga untuk masalah timer itu juga punya skill tersendiri-sendiri dari pasukan-pasukan nah ini gini gua buat auto banget ya ya emang enaknya ini tuh dibuat auto guys kalau level kalian lebih tinggi daripada level musuh ya dan disini kalian bisa ganti timer kalian kalian pojok kiri atas yaitu profil kalian lalu current timer nah disini kalian bisa change profil kalian dan juga partner hero kalian ya dan gua udah fokus ke bagian Agumon Wow kita pergi ke kota dulu Oke kita pergi ke kota ini nah di kota ini kalian bisa kontes disini banyak banget questnya yang bikin kamu enggak bagalan gabut buat main ini kalau storyline pasti kalian bakalan gabut ya karena kalian bisa auto mainnya dan juga ngikutin story battle-battle kayak gitu aja lah dan disini ini yang bikin seneng itu ada Rumble Arena ada Digimon Adventure kayak gitu dan kita buat Zoom aja nah seperti ini lihat Wow metal Gremontnya sampai enggak kelihatan kan tinggi banget dia apalagi kalau kita udah buat ultimate sebagian sebagian ini where war Gremont atau siapa itu gua lupa perubahannya dari metal Gremont dulu guys dan ini ada siapa ini wah Gremont nih ada Gremont ada si Dremont Woi nah ini namanya Maisy Woi disitu ada real-time kontes dimana kalian barang orang-orang yang datang disini itu kita bisa kontes dengan orang tersebut jadi kalau disini rame kalian bisa ikutan kontes juga guys mantep banget kan lalu gua mau saya kalian untuk guidenya ya sedikit guiden ya guys kita pergi ke rumah lagi ya kita balik ke rumah nah disini ini kalian bisa lihat di achievement di achievement ini kalian buka kalian bisa cek di bagian kayak ini para orang-orangnya ini ya ya kita lihat di timer dululah pencet orangnya lalu Yagami Taichi ada Ishida Yamato, Joikido, Tachikama Mimi, Takeshi Takeru lalu ada Takenouchi Sora, Izumi Koshiro, Yakami Hikari dan Yagami Hikari yang terakhir ya adiknya Yagami Taichi kita lihat back lagi lalu di bagian achievement guys di achievement ini kalian bisa komplitin hero-hero kalian favorit collection buat kalian kalau kalian fokus ke bagian Gremont alias bagiannya Yagami Taichi kalian bisa koleksi itu sampai kalian full-in ya ya collection habis itu kalian buang juga bisa guys karena disini bakalan udah kehidung achievement pendapatan dari collection hero Digimon kalian nah kalian bisa aktifin koleks seperti ini koleks 3 banding 5 perfect Digimon kan kalian bakalan dapat efek al Digimon HP 2000 plus attack plus 1100 ini yang bikin kekuatannya si metal Gremont gua lebih tinggi daripada hero-hero daripada digimon-digimon lainnya itu guys lalu disini juga ada bagian gacah gacah dimana kalian bisa ambilin si digimon-digimon tersebut ya lalu kita back lagi kita lihat di telur ini nah di telur ini kita bisa reclaim dan juga claim yang terus untuk mendapatkan serapi mon sampai kategori event tertentu ya di sini gua eventnya sampai 21 hari 21 hari gua login gua bahkan dapetin ultimate serapi mon yaitu perubahan dari angel mon engem patamon engem mon lalu Holly engem mon dan juga merubah menjadi serapi mon wow dan ini udah ultimate terakhir dari patamon ya dari patamon lalu kita lihat masuk ke tim ini guys yaitu tim kalian bisa lihat digimon-digimon gua disini nah disini tuh kalau kalian mempunyai apa ya atribut skill skill buat upgrade digimon kalian bisa kalian masuk ke bagian quality yaitu detail ini guys di detail ini kalian bisa dapetin di sini yang ini yang bagus banget ya ultimate quality 3-7 credential alias buku yang warna ungu dan juga warna biru ini yang paling cocok rekomendasi kalau ungu udah dipastikan bakalan up rating kalian kalau yang biru ini belum tentu ya cuman lebih relevan up banyak banget daripada hijau jadi hijau itu jarang kurang banget gua gunain nah disini kita bisa riset habis itu kalau kalian positif warna hijau kalian save aja kalian gunain yang warna biru dan warna ungu khusus ini yang warna itu besok Oke kita lihat nah disini warnanya merah kita cancel aja reset lagi dan nambah dua plusnya Oke kita confirm oke ya dan power gua bakalan up rating alias rating ya bakalan up lalu kalau kalian mau pindahin nih seperti apa ya tentunya Oke MetalGreymon dan Holy Angemon nah di Holy Angemon ini kalau gua mau pindahin data gua ini kalau kita mau upgrade secara manual kan pasti bakalan ngeluarin banyak duit kan Nah kita masuk ke bagian tab Inherit Inherit nah disini kita masukin Digimon yang menurut kalian udah kalian nggak ingin gunakan untuk battle roy battle filmnya ya kita ambil yang MetalGreymon ini guys nah di MetalGreymon ini kalian bisa pindahin data dari MetalGreymon ke bagian Holy Angemon dan untuk usahakan kalian pilih Digimon yang yang ratingnya lebih tinggi seperti MetalGreymon gua ini ada 93 ratingnya daripada Holy Angemon yaitu support ratingnya cuma 69 cuman kalau kalian Inherit dan gold cost 127.000 kalian bisa mindahin semua kekuatan dari MetalGreymon ke Holy Angemon ini guys itu yang bikin kalian lebih murah untuk pendapatan pengeluaran pengeluaran Digimon kalian Oke lalu kalian jangan sampai kelewatan untuk mengikut guild juga di guild ini kalian ada guild territory ya ada untuk lawan boss dan juga enggak ya lalu kalian bisa juga untuk beli item archimen dari hadiah-hadiah ini guys yaitu kalian bisa pergi ke bagian store jadi banyak banget buat gratisan dan anak-anak gratisan di sini tuh free-to-play cocok banget buat main ini karena kita dapetin gold dan juga mendapetin diamond itu cepet banget tiap harinya ya kalian jangan lupa untuk beli temernya si ini si yagamitaichi karena yagamitaichi paling mudah untuk kita dapetinnya guys lalu di bagian ini kalian bisa scroll scroll ke bawah terus ya itu hadiah-hadiahnya achievementnya lalu ada combine juga jadi setiap kalau kalian combine kalian masuk ke Digimon kalian ingin evolusi nih evolusi untuk Digimon kalian nah disini ada persyaratannya yaitu kalian harus combine combine Ultimate Dragon type evoliver nah kalian bisa pergi ke bagian bagian ini kita pergi ke bagian combine nah di bagian combine ini kalian bisa kasih tahu bagian nih Oh oke Ultimate kalian membutuhkan data-data tersebut buat nambahin jadiin combine 100% dan juga kalian harus punya item item ini ya Nah untuk itemnya ini kayak apa kalian bisa ini kita lihat di bagian bawah oke kalian harus punya ini sebelum kalian punya ini kalian bisa lihat lagi kebatasnya lagi dan gua dapetin apa ini yang warna merah Oh jadi peace potongan-potongan buat evolusi Digimon seperti Koromon Yokemon Terus apalagi ya lupa aku guys Oke seperti itulah hmm dan gamenya cukup nyenengin ya dan gua disini level 37 dengan power gua masih 30.000 guys ya anak free-to-play kalau kalian deposit VIP 1 otomatis kalian bayar kalian dapetin hadiah double daripada yang free-to-play kayak gua ini ini guys cuman 15.000 aja kalian bisa dapetin gas ya so mungkin kayak gitu aja video kali ini Oke guys untuk paduan guida dari Digimon Demaster Tamer ini alias Demaster version ini jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye I Sampai jumpa.